Seledes, masih berada di lokasi kebakaran depan Gor, lurahan Sidiang Raya, dimana kami bersama dengan Bapak Lura Sidiang Raya, Pak Beserta RW, Bapak Lura Andi Budi. Kebakaran terjadi di deretan ruko depan gedung olahraga Sidiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berhasil dipadamkan, Senin, tanggal 6 September 2021, siang. selebesmagazine.com Makassar, kebakaran deretan kios depan Gor Sidiang, Jalan Pajayang, Kelurahan Sidiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berhasil dipadamkan, Senin, tanggal 6 September 2021, siang. Pemadaman dilakukan oleh puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Pantauan di lokasi pukul 15.50 Muta. Ada sekitar 7 hingga 8 armada yang dikerahkan melakukan pemadaman saat ini, petugas damkar Kota Makassar tengah melakukan proses pendinginan sisa-sisa bara api yang masih berasap. Belum diketahui pasti jumlah rumah dan kios yang terbakar. Sejumlah personel polsek di Rinkanaya telah tiba di lokasi memasang garis polisi. Tidak ada laporan adanya korban jiwa dalam insiden itu. Saat kebakaran terjadi, warga sempat mendengar suara ledakan yang diduga bersumber dari tabung gas. Ada suara ledakan tabung gas tadi, besar suaranya. Karena kan ini yang terbakar penjual semua. Ada jual gorengan sama makanan, kata seorang warga yang dihampiri. Sebelumnya diberitakan, kebakaran terjadi di deretan ruko depan gedung olahraga Sudiang, Kecamatan Rinkanaya, Makassar, Senin, In, tanggal 6 September 2021, siang. Berikut kita dengarkan laporan bunir dari tim Selebes Magazine usai kebakaran langsung dari PKP. Selamat sore dari tim Selebes Magazine, berada di lokasi kebakaran. Di mana kami wancara dengan Bapak Ketua RW, Pak Nurdin, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Di mana juga salah satu Ustaz Kondang, Pak Ustaz Ilo, yang turut korban rumah orang tuanya. Pak RW, seperti apa kejadian yang kita lihat, Pak? Oh, jadi kejadiannya itu sekitar jam 1, hanya tidak ada yang tahu dari mana asalnya api itu tiba-tiba langsung membesar. Nah, sehingga kepadaran juga agak lama baru tiba, mungkin persoalan karena macet mungkin berjalan gitu. Tim dangkar dari pemerintah Ketama Kasar, Pak ya? Ya. Sekitar berapa dangkar yang diturunkan, Pak? Sekitar 11-12 itu, kalau nggak salah, apa-apa 12 dangkar itu? Sekitar berapa menit ping dangkar turun, Pak, api berhasil digunakan, Pak RW? Oh, sekitar 30 menit mungkin sudah habis lagi kepadamu, itu. Nah, cepat dangkarnya, lalu-lalu cepat juga penyelesaiannya. Dampak kebakaran ini, Pak, ada berapa warga yang kurban, Pak? Berapa rumah, Pak RW? Rumah yang, pemilik rumah ada 8 orang. Iya, diantaranya, Pak? Bapak Haji Dengenpo, Ustam Dengenpo, Almarhum, kemudian Ardi, Lina, kemudian Kiki, Asrun, dengan Arjun, Lukman. Penjual semua itu, Pak? Penjual? Dia pemilik rumah. Ada juga yang warga kurban yang kontrak, Pak? Iya, ada. Ada 3 kos yang terbakat juga, penjual pakaian, kemudian barang campuran, kemudian pecah belah, itu yang kontrak yang terbakat. Iya, terima kasih, Pak RW, dan baik-baik. Bapak, salah satu Ustaz Kondang di Ketua Tungkasar yang berada di Kelurahan Serian Raya, di mana, Pak Ustaz, rumah orang tuanya itu terbakar. Bagaimana kita melihat, Ustaz? Saya selaku korban kebakaran, hanya meminta doanya kepada seluruh masyarakat dan bantuannya kepada pemerintah. Semoga insya Allah, bencana yang kami alami ini bisa direngankan bebannya, karena orang tua kami telah berpulang ke Rahmatullah, ingin diambil 40 harinya, tapi subhanallah. Harus saja wancara dengan Bapak Murdin, Ketua RW, lokasi kebakaran, di mana garis polisi sudah ada di areal kebakaran dan tidak ada korban jiwa. Terima kasih dari Tiu, Selebes, Makasin. Terima kasih, Selebes, Makasin. Saya berada, masih berada di lokasi, di mana areal kebakaran bermotor. Untuk sementara dialihkan lewat pintu satu kor dan keluar di pintu dua kor. Inilah suasana alur lalu lintas kendaraan masuk di pintu dua kor. Inilah suasana lalu lintas yang di areal kebakaran kor. Dimana kendaraan tadi masuk di pintu satu kor. Dan kendaraan keluar di pintu dua untuk menuju ke tempat masing-masing. Tim Selebes, Makasin. Demikian laporan Munir dari Tim Selebes, Makasin langsung di tempat kejadian perkara. Editor. Mustafa Kamal. Terima kasih telah menonton!